Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita itu saat kita setelah Ramadan dalam satu bulan penuh Maka di akhir itu kita memberikan sebagian dari harta kita atau sebagian dari kelebihan yang kita miliki Kita berikan kepada sesama, kita bersyukur kepada Allah SWT atas apa yang dia berikan kepada kita Tentunya kita juga memikirkan rasa kita, kemanusiaan kita, betapa banyak saudara-saudara kita di sana Yang untuk memenuhi itu tidak bisa atau kurang Intinya sesuatu yang kita zakati adalah sesuatu yang menghasilkan kepada kita Sehingga dari apa yang kita dapatkan itu terdapat sebagian dari milik orang lain yang dititipkan kepada kita oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Tribuners di podcast spesial Ramadan bersama saya Kali ini Pipit Maulidia dan narasumber kita Nin Hinda atau yang bernama lengkap Nur Hinda Muji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kedatangannya kali ini di podcast spesial Ramadan kembali lagi Alhamdulillah diberikan kesehatan sama Allah SWT Alhamdulillah Ya masih di suasana Ramadan Ya dekat lagi mau lebaran Salah satu yang harus dipersiapkan sebelum lebaran ini adalah Jangan lupa untuk berzakat Ya betul Ya sesuai dengan tema kita kali ini kita akan membahas tentang Zakat nilai kepatuhan Solidaritas dan empati kepada sesama sebagai temanya Oke nih Jadi Zakat Ini adalah suatu kewajiban bagi umat Islam Yang harus dipenuhi Dan juga ada aturan-aturan yang misalnya waktunya kapan Jumlahnya berapa dan sebagainya Terus kemudian Makna zakat ini yang harus Biasanya ini orang-orang ini Umat muslim ini biasanya berzakat Yaudah zakat aja karena sesuai kepatuhan ya Tapi sebenarnya Ada yang perlu ditanamkan Betul-betul Kenapa ya saya harus berzakat Kenapa saya harus mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang lain Nah ini mungkin ada dalil keutamaan-keutamaannya Seperti yang dari Al-Quran atau Hadis Yang bisa disampaikan Selamat siang Tribuners Siang hari ini kita bertemu kembali dalam podcast kita di Ramadan ini Mudah-mudahan pertemuan kita yang mungkin setengah jam ya Bisa bermanfaat untuk kita semua Amin ya rabbal alamin Begini ya Mbak Pupit Kita akan membahas masalah zakat itu sendiri Dan juga bagaimana Kaitannya dengan kemanusiaan kita Solidaritas kita atau empati kita kepada sesama Nah itu Kalau ditinjau dari makna zakat itu sendiri Yang mana disitu mempunyai makna pensucian diri ya Jadi bagaimana di dalam kehidupan kita itu Saat kita setelah Ramadan Dalam satu bulan penuh Maka di akhir itu kita memberikan sebagian dari harta kita Atau sebagian dari kelebihan yang kita miliki Kita berikan kepada sesama Kepada insan Allah SWT yang lain begitu ya Nah dalam arti membersihkan diri ini adalah Bagaimana kita yang setiap harinya itu kita bekerja Setiap harinya kita berkelimang Mu'amalat dalam bahasa kitabnya begitu ya Kehidupan kita berkelimang dengan mu'amalat pekerjaan dan sebagainya Nah disitu mempunyai nilai plus dari apa yang sudah kita lakukan Nah disitu Dengan zakat ini maka kita merasa Ada dalam diri kita itu Sesuatu yang dititipkan oleh Allah SWT Yang harus kita berikan Tahu disitu kalau zakat fitra itu Dan berapa sih yang harus kita berikan Sementara kita punya berlebih Yang mestinya kita tanpa diminta mestinya Mbak Pipit ya Katakanlah begini Kita dalam satu hari katakanlah Punya budget dalam hidup kita Kan begitu Untuk makan satu hari tiga kali Kemudian untuk ini dan itu Kebutuhan sehari-hari Katakanlah kita sudah bisa memenuhinya Nah tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT Atas apa yang dia berikan kepada kita Dan tentunya kita juga memikirkan Rasa kita kemanusiaan kita Betapa banyak saudara-saudara kita disana Yang untuk memenuhi itu tidak bisa Atau kurang Begitu ya Untuk kesempurnaan tidak ada Mungkin hanya primer yang bisa dia Bisa untuk makan Sandang dan papan saja Sementara untuk sekunder Dan apalagi luks ya Ini aja sekunder aja dia tidak bisa Nah gitu Maka kita berkaca kepada Dalam Al-Quran disebutkan disitu Memang perintah Untuk mengambil sebagian harta Di dalam surat At-Tawbah 103 itu A'udzubillahiminasyaratanirajim Bismillahirrahmanirrahim Hud min amwalhim sodakotan Ambil Dari harta mereka ini Sodako Tutahhiruhum matuzadkihim Untuk mensucikan Dan membersihkan mereka Nah ini memang sudah ada Di dalam Al-Quran disebutkan disini Kemudian dari Dari ayat yang sudah disebutkan ini Tentunya kita merasa Bahwasannya di dalam sebagian Harta kita ini tentunya Ada Campur tangan dari yang lain Ya Katakanlah kita jenengan Contoh paling gampang ya Jenengan sebagai reporter Tidak akan pernah berjalan tanpa pemirsa Nah begitu Kemudian katakanlah petani Atau tekstil ya Kita tidak mungkin bisa berjalan Komoditas ini Tanpa ada petani Nah dari sisi sini kita merasa Seluruh keberhasilan kita Tentunya ada pendorong dari Sisi kanan dan kiri Begitu Sehingga ayat ini Tentunya menjadikan Tamparan bagi kita Tutahhiruhum matuzadkihim Dengan memberikan zakat ini Untuk mensucikan diri kita sendiri Sebenarnya Nah dan Mensucikan dan membersihkan diri kita Jadi Rasa empati yang harus kita berikan Kepada orang lain Solidaritas kita kepada sesama Atau sosial kita kepada mereka-mereka yang membutuhkan Tentunya itu timbul dari diri kita Sebenarnya Itu yang menjadikan patokan Kenapa kita harus berzakat itu sendiri Begitu Mbak Pimpin Oke Kalau misalnya nih Apa namanya Apakah orang yang Tidak Apakah orang yang tidak Mampu berzakat Misalnya Ada orang tua nih Kira-kira Karena Tidak mampu berzakat Apakah menjadi tanggung jawab Untuk anak Ini untuk proses Zakatnya sendiri Tadi kita sudah memahami Gimana zakat itu Penting sekali Bagi umat Islam Untuk membersihkan Deski Tapi bagaimana Untuk pelaksanaannya Misalnya Zakat ini Orang tua yang Sudah tidak Mampu Uzur ya Sudah uzur ya Apakah menjadi kewajiban Untuk anak Berzakat Menggambikan Kan memang Ada tanggungan-tanggungan Dari siapa kita itu Harus melaksanakannya Tersebut Katakanlah Seorang anak juga Yang belum bekerja Yang masih ikut kepada Orang tua Nah ini kan Tanggungannya Orang tua juga Tidak harus Dia sendiri Yang mengeluarkan Zakat fitra itu sendiri Beda dengan Zakat itu kan Macam dua Mbak Ada zakat Fitra Ada zakat mal Nah kalau Zakat mal ini Beda lagi Tidak Diwajibkan Bagi seseorang Yang mempunyai Harta yang tidak Berjalan Begitu Kita contohkan Misal kita punya rumah Itu tidak Di zakati Kita punya mobil Yang kita pakai Tidak di zakati Kita punya Tanah Sebidang Kalau tidak kita Pergunakan Maksudnya Tidak kita Bisniskan Begitu Dan sehingga Tidak berputar Nah itu pun Juga tidak Tidak di zakati Intinya Sesuatu yang kita Zakati Adalah sesuatu Yang menghasilkan Kepada kita Sehingga Dari apa Yang kita dapatkan itu Terdapat Sebagian dari Milik Seseorang Milik orang lain Yang dititipkan Kepada kita Oleh Allah Kalau zakat fitra Memang adalah Perindividu Yang diwajibkan Maka disitu Ada syarat-syarat Tertentu Misalnya Maka zakat fitra Ini bisa Dikeluarkan Mulai dari Awal Ramadan Sampai Sebelum Sholat Kalau misalnya Kita keluarkan Setelah Sholat Maka itu Tidak lagi Zakat fitra Tetapi Sodakoh biasa Nah ini Di antaranya Dan seperti yang Jenengan tanyakan Tadi misalnya Ada seorang tua Yang uzur Yang mana mereka itu Tidak bisa Mengeluarkan zakat Maka kalau Anaknya memang Mampu Maka itu adalah Tanggungan dari Anaknya Sama seperti Halnya Anak-anak kita Yang belum Mempunyai Penghasilan Atau masih Ikut kepada kita Maka itu adalah Tanggungan dari Orang tua Begitu Ya Kalau kita Kaitkan lagi Dengan puasa Nah seperti Halnya Puasa itu Sendiri kan Ada batasan-batasan Tertentu Dimana Kalau orang itu Juga sudah Uzur Umurnya sudah Tidak mungkin Ya apalagi sudah Pikun Begitu ya Mungkin setelah makan Dia bilang puasa Begitu Nah ini juga Sudah tidak Tidak diwajibkan Untuk puasa Tetapi kan Membayar fidya Bagi keluarganya Seperti anaknya Yang mampu Begitu Membayar fidya Untuk Ibu yang Dalam kondisi Yang pikun ini Begitu Nah itu Seperti Karena di dalam Islam Tidak pernah Memberatkan Begitu Fleksibel Saya kira Fleksibel ya Nah kalau misalnya Di komunitas muda Meskipun dia masih Muda Tetapi dia sudah Berpenghasilan Eksklusif Kan begitu Tentunya dia juga Punya rasa Empati sendiri Nah itu yang Meskipun dia belum Apa itu namanya Punya Punya penghasilan Yang lebih Yang dikatakan Lebih itu Yang bagaimana Begitu Kan ada Batasan-batasan Juga di dalam Zakat itu Kalau zakat mal Ini Mbak Pipit Beda Kalau zakat mal Begitu Dan saya kira Tidak Tidak sama sekali Tidak besar Hanya 2,5% Saja ya Hanya 2,5% Dan itu Sangat sedikit Sekali Begitu Mbak Pipit Ini kan Mungkin kalau zakat fitrah Memang Kebanyakan orang Mungkin sudah Sedikit Paham ya Tentang Tentang pelaksanaan Zakat fitrah Karena dilakukan Kita setiap tahun Terkait zakat mal Sendiri Mungkin Dari Audiens yang Belum Banyak mengetahuinya Kalau zakat mal Ini Apa aja sih Kira-kira yang Yang perlu Untuk Dizakati Sepertinya Yang saya katakan Tadi Mbak Pipit Jadi hal Yang Bisa dikelola Begitu ya Sehingga menghasilkan Nah itu Yang harus Dizakati Ada pun Ada batasan-batasan Kalau sudah satu haul Sudah satu tahun Begitu Jadi satu haul ini Otomatis kita Merekat ya Bagaimana kita merekap Penghasilan kita itu Dari Dari apa yang sudah Kita capai Pencapaian kita Sekarang kan Anak-anak muda juga Sudah Kadang-kadang Dengan online saja Penghasilannya Sudah luar biasa Mbak Pipit Bisa juga merekap Di dalam satu haul Atau satu tahun Itu berapa Penghasilan mereka Tentunya Ada rasa empati Di dalam hati mereka Saya diberikan Kelibian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan riski yang Diberikan oleh Allah Maka Saya harus Nah ini Bisa Untuk Menimbulkan rasa Di dalam hatinya Tentunya Hikmah Daripada Zakat Mal Ini sangat-sangat Banyak Mbak Pipit Nanti kita bahas Semuanya Nanti dikupas Apa hikmah-hikmah Daripada Zakat ini Dan apa yang ditanyakan Mbak Pipit tadi Apa saja Begitu ya Contohnya itu Ternak Begitu ya Dan saya kira Sangat-sangat tidak Tidak Berat Begitu Contohnya Lima Onta Ini hanya Satu kambing Mbak Pipit Berapa nilai kambing itu Mbak Pipit Mudah sekali Apalagi sekarang Mungkin 2 juta saja Sementara Onta 1 itu Tidak boleh 150 juta Mbak Pipit Nah Ini kan 2,5 2,5% 2,5% Kalau kita Apa itu Kita Ini Kita kalkulasikan Dengan uang Mbak Pipit Tapi kalau misalnya Itu Hewan Maka itu sudah Ada batasan-batasan Tentu Setiap berapa Ekor Nanti ada Nah ini nanti Mungkin pembahasan Lebih luas lagi Pada saat kita Mungkin kita Membahas tentang Zakat Mal ini Untuk sekarang ini Kita masih pada Zakat Fitra Yang kita berikan Tapi sedikit menyinggung Tidak apa-apa Ini nih Ada satu Mungkin yang dimiliki Oleh sebagian Misalnya perempuan Misalnya Emas Termasuk Kalau emas itu Lebih dari Satu Nisop Satu nisop itu Batas Dimana dia harus Mengeluarkannya Sekarang lagi viral Kayaknya Ada yang bawa Tas itu Tas terbuat dari Emas itu Nah ini Berapa gram itu 500 Padahal disitu Di atas Di atas 80 80 gram itu Sudah wajib di Zakat Dan karena itu Hati kita itu Mestinya Ada rasa Kenapa kita bangga Dengan ini Yang sebegitu besar Sementara disana Saudara-saudara kita Tidak bisa makan Kan begitu Mbak Pipit Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Mengetuk hati kita Sebagai seseorang Yang diberikan kelebihan Oleh Allah ini Untuk Ada rasa Di dalam hati kita Untuk memberi Mereka-mereka Yang kekurangan Di luar-luar sana Begitu Mbak Pipit Masya Allah Ini kan Membuka kita Untuk Ya Selain ketentuan Sebagai umat Islam Menjalankan Aturan yang sudah ada Juga Menanamkan Rasa empati Kepada masyarakat kita Untuk Bahwa yang kita lakukan ini Adalah murni sebenarnya Untuk diri kita Untuk membaikan diri kita Untuk mensucikan diri kita Sebenarnya Oke Kita contohkan Pada saat zaman Rasulullah Muhammad Para sahabat Begitu antusiasnya Dengan Perintah Perintah Zakat fitra itu Sehingga ada Sebagian sahabat Yang mengatakan Rasul Bagaimana Kalau seluruhnya Saya sodakokan Saya infakkan Atau saya zakatkan Seluruh harta saya Nah ini dilarang oleh Rasulullah Tidak Kamu masih Membutuhkan Untuk kehidupan Kamu masih ada Kewajiban Kepada anak kamu Istri kamu Jadi ini menunjukkan Bahwasannya berlebihan pun Juga tidak Tidak dianjurkan Di dalam Islam Karena Rasulullah Muhammad S.A.W. Juga mengatakan Pada sahabat Ada kewajiban-kewajiban Yang lain Yang harus Kalian Lakukan Harus penuhi Sebagai seorang Laki-laki Misalnya Maka ada Anak Dan istri Dan mungkin Orang tuanya Yang masih Membutuhkan dia Nah seperti itu Kemudian bertanya lagi Sahabat Apakah saya 50-50 Begitu Saya Zakatkan 50% Tidak Kata Rasulullah 30% Tidak Kata Rasulullah Cukup berikan saja Ini yang wajib Ini yang wajib Yang tidak bisa Kita tunda Dan tidak bisa Kita Namun kan Hati kita sendiri Bisa disitu Bukankah disini Masih ada Infak Beda dengan Sodako Masih ada Sodako Ada infak Bagaimana ini Bisa kita infakkan Karena ini akan Mengalir sendiri Kepada kita Pada saat kita Sudah meninggal Kan begitu Mbak Pipit Jadi Untuk zakat ini Hal yang Tidak bisa kita Tinggalkan Karena ini termasuk Rukun Daripada Islam kita Sahadat Ya Kemudian Sholat Kemudian Zakat Puasa Haji Jadi zakat Di atas Puasa Kemudian disitu Menduduk Renteng tiga Setelah Sholat Begitu Ya Karena ini menunjukkan Apa Hablum minallah Wa hablum minanas Karena kita berkaitan Dengan manusia Di sekitar kita Dan kita tidak mungkin Hidup tanpa manusia Yang lain Saya tadi mencontohkan Kepada anak-anak saya Katakanlah Seseorang yang tidak Mau mengeluarkan Zakatnya Dia mengatakan Ini hasil Jeripa ya saya Saya bekerja Keras Kenapa harus saya Berikan kepada mereka Nah sekarang Kalau sama Allah Tiba-tiba Didatangkan Adquake Seperti halnya Di Turki Bagaimana bisnisnya Bagaimana bisnisnya Akan bisa berjalan Nah sehingga Disitu ada campur tangan Allah SWT Di dalam setiap Rizki kita Jadi Allah yang menentukan Rizki yang ada Kepada kita Kenapa kita tidak Mau memberikan kepada Hamba Allah yang lain Yang dititipkan kepada kita Oleh Allah SWT Nah ini yang harus kita Tanamkan kepada Diri kita Dan juga kepada Saudara-saudara kita Atau anak-anak kita Begitu Sehingga terlepas Dari rasa Hikmah Daripada zakat Itu nanti kita Kita berikan Nanti akah hikmahnya Di dalamnya Begitu Nih Kalau misalnya nih Ada orang yang Benar-benar Tidak mau berzakat Mungkin Bukan karena Dia merasa Oh ini hasilku bukan Tapi mungkin karena Aku loh belum Belum mampu Merasa belum mampu Merasa belum mampu Padahal sebenarnya Mampu aja Gitu Apa nih Apa namanya Hukuman untuk Orang-orang yang Lala ya Hukuman itu kan Bisa jadi Datang pada dirinya Sekarang Atau nanti Begitu Sekarang Itu dipaksakan Sama Allah Itu bisa Hukuman itu datang Saya contohkan Dia diberikan penyakit Itu juga termasuk Hukuman dari Allah SWT Dengan penyakit Dia terpaksa Harus membayar Untuk medikal Kemudian untuk Membayar jasa ini Dan ini Dan ini Ini termasuk juga Paksaan dari Allah Untuk mensucikan Dia dari hartanya itu Dengan penyakit Yang diberikan oleh Allah SWT Memang ada Hadis tentang Sakit yang Nah Yaitu apa mbak Makanya kita harus Memberikan itu Tanpa Ada paksaan dari Allah Kita sudah sadar Dengan sendirinya Ada sebagian milik orang Yang dititipkan kepada kita Sehingga kita Mensucikan diri kita Dari Apa yang sudah Diberikan Allah ini Dengan rela Dan ikhlas Karena perintah Allah SWT Itu Kembali lagi pada 103 di Attawbah tadi Memang ada perintah Khudmin amwalim Ambil dari Harta-harta mereka Sodakotantu Tahirumatuzakimya Wasulli'anehim Inna solatakasakanullahum Karena apa Inna solatakasakanullahum Dilanjutan ayat Pengambilan kamu Dengan doa-doa Orang yang diberi ini Menjadikan ketenangan Bagi orang yang Sodakot atau zakat ini Orang yang kita beri zakat Dia pasti akan memberikan Doa kepada kita Mudah-mudahan Kamu dilancarkan Mudah-mudahan Diberikan risiko yang Lapang Kamu diberikan Umur yang panjang Pasti orang yang Kita beri sodakot Ataupun kita beri zakat Dia akan mendoakan Kepada kita Dan doa mereka ini Menjadikan kita tenang Nah ini Inna solatakasakanullahum Nah begitu ya Menjadikan ketenangan Pada hati-hati mereka Yang setelah memberikan Zakat Ataupun sodakot Kepada orang-orang Yang membutuhkan Begitu Mbak Pitu Untuk penutupan Pembahasan kita nih Ada bedanya Antara bersedekah Dengan berzakat Nah aturan-aturan berzakat ini Kan pertama diantaranya Kan membacanya Terus kemudian Nah apakah harus Disampaikan ke masjid Biasanya tuh Dihimpun gitu ya Di masjid Nanti dibagikan Ke Amil ya Dikumpulkan di masjid Apakah boleh Diberikan langsung Kepada Orang yang Persangkutan Yang berhak mendapatkan Ya ya begitu Saya mengambil Ini ya Sebuah kiasan Begitu ya Pada saat kita Mungkin di sebelah kita Kiri kanan Dan sebagainya Ada kerabat Yang sangat Membutuhkan Maka kan Bukankah Di dalam Islam itu Mendahulukan kerabat Nah Mendahulukan kerabat Kalau misalnya kita punya Keponakan Sepupu dan sebagainya Dia sama sekali Tidak bisa makan Sementara kalau kita Pergi ke masjid Nanti dia dapat Berapa persen saja Kita tidak bisa Memberikan keseluruhannya Kan begitu Ya Bisa-bisa Jadi kita langsung Memberikan kepada mereka Boleh Boleh Begitu Tapi kalau misalnya Dengan Mengumpulkan di sana Ternyata banyak Sekali dari Ini yang juga Dipanitiakan Seperti halnya Di masjid Begitu ya Dan untuk Pembagiannya itu Bagus Begitu ya Maka juga Kenapa tidak Kenapa tidak Cuman kita Hanya mengkiaskan saja Misalnya kita tidak bisa Memberikan kepada Saudara kita yang benar-benar Membutuhkan Katakanlah satu desa Kalau kita kumpulkan ke sana Nanti dalam Tiga kilo Dikalkulasikan berapa Dia dibagi seluruhnya Dapat berapa Begitu Nah Sementara Penaan-penaan kita Atau sepupu kita Nah ini saudara dekat kita Nah ini yang dekat Yang harus kita berikan Itu lebih membutuhkan Misalnya Ya tidak ada masalah Begitu Terima kasih atas pencerahannya Sebenarnya banyak sekali Yang harus kita bahas ya Di antaranya adalah Apa sih gunanya Zakat ini Hikmah kepada kita itu Nah Kita terlepas dari kikir ya Kita paksakan diri kita Untuk mau Begitu Nah ini juga termasuk Hikmah daripada Zakat fitra itu Nanti kita bisa mungkin Di lain waktu Bagaimana hikmah daripada Zakat itu sendiri Ini sebuah Pemanesan yang luar biasa Pokoknya intinya Tribuners Jangan lupa untuk Mengerjakan Rukun iman yang ketiga ini Karena Ini sangat luar biasa Hubungannya bukan hanya Kepada Allah Kepada Tuhan kita Tapi kepada Hablu minallah Hablu minanas Juga pada semua manusia Ya ini Hinda Terima kasih atas Pembahasannya kali ini Karena kasih duganya Sebagai pengurus Lembaga Wahna datul ulama Luar biasa Masih diberikan Kesempatan loh Luar biasa Untuk datang Dan mencerahkan Teman-teman tribuners Mudah-mudahan manfaat Itu yang saya harapkan Mudah-mudahan manfaat Oke Terima kasih nih Hinda Sama-sama Teman-teman tribuners Terima kasih sudah Bersama kita Pada Session kali ini Semoga Ada kesempatan lain Untuk kita berjumpa Dan membahas tentang Materi-materi Keislaman Ramadan Dan sebagainya Oke Kita akhiri Pertemuan kita kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya